Saudara rajin mengonsumsi herbal dengan dosis yang tepat ini dipercaya dapat meningkatkan imun serta bisa menangkal dari beragam virus. Nah di Surabaya, Jawa Timur, Saudara, ada warga yang secara swadaya telah membudidayakan tanaman herbal dan juga rempah-remah. Rempah-rempah maksud kami bernama Kampung Herbal. Warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Surabaya, Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk menangkal virus corona. Warga membudidayakan tanaman herbal serta rempah-rempah yang kini dikenal dengan empon-empon. Sejak tahun 2015, tanah aset pemerintah kota Surabaya yang dahulu merupakan rawa dimanfaatkan warga untuk membudidayakan ratusan jenis tanaman herbal dan rempah-rempah. Hingga saat ini, ada 200 jenis tanaman herbal dan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, serai, hingga sambiloto yang berada dalam taman ini. Tidak hanya budidaya tanaman herbal, sistem irigasi atau pengairan tanaman juga dikelola secara unik, yakni dengan memanfaatkan air selokan yang disuling menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Nilai ekonomis pun muncul dari Kampung Herbal yang merupakan swadaya masyarakat ini. Ini murni swadaya masyarakat, jadi tidak ada sentuhan dari Pemkos Bantuan, cuma kita berkoordinasi dengan pihak-pihak RT, RW, Kelurahan, camatan kita, koordinasi. Jadi mereka tahu bahwa lahan yang kita pakai adalah lahan pemerintah kota, oksigen melimpah di sini. Yang kedua, ekonomi semakin baik, karena dari tanaman-tanaman banyak yang kita polybag-an di situ. Itu memang yang memang sengaja kita siapkan untuk dijual, sedangkan yang dipot-pot ini memang koleksi. Di saat virus corona tengah mewabah, Kampung Herbal ini semakin banyak dikunjungi warga. Sebagian besar dari mereka mencari rempah-rempah untuk dikonsumsi. Rempah-rempah diklaim mampu meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh saat berhadapan dengan berbagai virus termasuk corona. Di Surabaya kok masih ada dikembangin kayak tanaman-tanaman, apalagi tanaman herbal. Apalagi sekarang kan kayak empen-empen gitu kan jarang ditemuin di pasaran kan juga masih langkah juga bergara corona. Iya bangga sih kalau untuk warga Surabayanya. Ragum gitu loh, karena kan kalau di tengah kota kan banyak gedung-gedung. Nah kalau yang dikamu-kamu sini tuh banyak tanaman hijau-hijau. Tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, budidaya tanaman herbal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini semakin tinggi. Tanaman herbal serta rempah-rempah diklaim mampu menjaga daya tahan tubuh sehingga menjadi salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam menangkal virus corona.